Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan kehilangan pendapatan asli daerah senilai 20 miliar rupiah jika rencana penutupan Taman Nasional Komodo jadi dilakukan. Ya, jika wacana itu jadi dilakukan akan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam skala besar. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Agustinus Rinus. Dan Agustinus juga mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan TNK berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kerugian juga akan dirasakan bagi para pelaku pariwisata di Manggarai Barat. Jika wacana itu jadi dilakukan akan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam skala besar terhadap karyawan hotel dan restoran yang berada di Labuan Bajo.